Intro Kamis 10 Juni 2021, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan DAPIL 9 beserta rombongan OPD Pemprov Sumut, melaksanakan kunjungan kerja ke pemerintah kota Sibolga. Didampingi wali kota dan wakil wali kota Sibolga, rombongan pimpinan DPRD Sumut meninjau beberapa lokasi dan fasilitas serta infrastruktur seperti fasilitas jalan, sekolah, serta aset Pemko maupun aset dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahman Syasi Barani menjelaskan, tujuan utama kunjungan kerja tersebut adalah meninjau realisasi laporan kinerja Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2020. Hari ini kami melakukan kunjungan kerja DPRD Sumatera Utara, sekolah Pemko Sibolga ingin juga menempaikan keinginan-keinginan usulan-usulan untuk kota Sibolga dari perhatian Provinsi Sumatera. Wali kota Sibolga Jamaluddin Pohan menyampaikan apresiasi atas peninjauan fasilitas dan pembangunan infrastruktur Pemko Sibolga, sehingga diharapkan dengan dilakukannya kunjungan kerja tersebut dapat menunjang pembangunan yang lebih baik lagi di kota Sibolga. Terima kasih, hari ini kami menyambut DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama OPD. Mulai tadi jam 12, sudah kita jalan, membawa ke jalan perambunan. Kilometer 3 perambunan, mudah-mudahan tahun ini bisa diadakan pembangunan untuk mengurai jalan Sisingamang Raja yang hanya satu-satunya jalan kita, luar masuk semua, baik dari kabupaten terdekat, provinsi, semua hanya satu-satunya jalan Sisingamang Raja. Itu yang kita sampaikan, kemacetan total, mulai dari pagi sampai malam hari, itu kita harapkan bisa terbangun. Mudah-mudahan terjawab, tahun ini bisa dibangun sebesar 17,5. Tahun depan, tahun depan, 2022 terbangun dengan biaya anggaran 17,5. Nah kemudian ada juga usulan-usulan kita beberapa bangun stadion dan membangun GOR. Mudah-mudahan bisa didengar oleh bapak-bapak kita ini, kemudian kita sampaikan mengenai aset-aset Pemprov yang terbengkalai. Lama-lama bisa hilang, tadi sudah ngaku ada, sudah milik sendiri, milik pribadi. Saya tahu kita itu milik Pemprov, yang dulu rumah-rumah dinas ini semua. Tapi sekarang mulai beralih, menjadi milik-milik pribadi. Saya tahu kita kan tidak pernah pemerintah jual. Tidak pernah jual pemerintah ini, kok jadi bisa milik pribadi? Nah itu yang kita sampaikan supaya bisa nanti PR menelusuri apakah benar itu milik pribadi. Khususnya melengkapi infrastruktur ya Pak? Iya. Rizky Ramadan, N2STV memberitakan.